Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghias pekarangan rumah, salah satunya yaitu dengan menanam bunga mawar dalam pot. Kecantikan warna bunga mawar ini membuat banyak orang tertarik untuk menanamnya di pekarangan rumah. Warna-warni bunga mawar juga akan membuat pekarangan rumah semakin indah. Selain itu, cara menanam bunga mawar dengan batang juga sangat mudah dipraktekan. Untuk menanam bunga mawar tidak perlu lahan yang luas karena bisa ditanam dengan media pot kecil. Cara menanam bunga mawar dengan batang dalam pot sangatlah sederhana dan mudah. Alat dan bahan untuk menanam bunga mawar juga sangat mudah didapatkan. Berikut ini alat dan bahan untuk menanam bunga mawar dengan batang, bibit mawar yaitu berupa batang mawar yang masih segar. Tanah pasir pupuk kandang pecahan genteng atau batu pot ukuran sedang untuk bibit mawar, Anda bisa membelinya di toko pertanian. Atau jika sudah ada pohon bunga mawar maka bisa diambil dari batangnya. Usahakan pemilihan bibit mawar ini yang sudah tua sehingga bisa tumbuh dengan cepat. Cara menanam bunga mawar dengan batang ini sama dengan cara menanam bunga mawar potong. Bibit yang digunakan juga sama yaitu batang dari bunga mawar. Untuk lebih jelasnya berikut ini langkah menanam batang bunga mawar. 1. Langkah pertama dalam cara menanam bunga mawar dengan batang yaitu, persiapkanlah alat dan bahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk pemilihan pot, sebaiknya pilih yang terbuat dari tanah liat atau tembikar. Jika Anda hanya memiliki pot plastik, sebaiknya pilih yang sampingnya mempunyai lubang. Lubang ini sangat berguna sebagai sirkulasi udara. 2. Langkah kedua dalam cara menanam bunga mawar dengan batang yaitu menyiapkan media tanah yang akan digunakan. 3. Campurkanlah tanah, pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1, 0,25, 1. 3. Cara menanam bunga mawar dengan batang yang selanjutnya adalah meletakkan pecahan genteng atau batu di bawah pot. Tujuannya adalah agar air yang tidak terserap oleh tanah bisa keluar dengan mudah tanpa membawa unsur hara dalam tanah yang ada di pot. 4. Masukkan campuran tanah, pasir, dan pupuk sampai setengah pot lalu padatkan. Tancapkanlah bibit bunga mawar atau batang bunga mawar pada pot hingga kedalaman 5 cm. Setelah itu siramlah pot dengan menggunakan air secukupnya. Lakukan penyiraman 2 kali sehari yaitu di pagi dan sore hari. Ini merupakan langkah terakhir dalam cara menanam bunga mawar dengan batang. Setelah itu lakukan perawatan agar bunga mawar cepat berbunga. Cara menanam bunga mawar dengan batang, cara menanam bunga melati, cara menanam bunga mawar dari biji, cara menanam bunga anggrek, cara menanam bunga kamboja, cara merawat bunga mawar. Setelah mawar tertanam di dalam pot, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah merawatnya agar tumbuh dengan baik. Cara merawat bunga mawar agar cepat berbunga tidaklah sulit, cukup dengan rutin disirami saja dan diberi pupuk maka bunga mawar akan cepat berbunga. Perlu diperhatikan, dalam cara menanam bunga mawar dengan batang, air yang digunakan buat untuk menyiram jangan terlalu banyak karena bisa membuat batang akan menjadi busuk dan tidak tumbuh. Terima kasih telah menonton!